Sekda Tanjung Jepung Barat Agus Sanusi kembali diperiksa oleh Kejari Tanja Barat atas dugaan korupsi dana subsidi perumda Tirta Pengapuan 2019-2021 dalam pemeriksaan kedua kalinya sebagai saksi. Dugaan korupsi terhadap dana subsidi perumda Tirta Pengapuan Kuala Tungkal tahun anggaran 2019-2021 terus bergulir. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan guna penyidikan lebih mendalam. Kali ini Sekda Tanjung Jepung Barat Agus Sanusi kembali diperiksa oleh Kejari Tanjung Jepung Barat untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sekda Tanjung Barat Agus Sanusi mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di perumda Tirta Pengapuan Kuala Tungkal. Ia mengaku pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ia juga mengatakan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, namun pertanyaan tersebut merupakan tupoksi dirinya sebagai Sekda Tanjung Jepung Barat. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, ia juga melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik kejari dan terkait juga dengan penganggaran dan perencanaan. Saya mengatakan bahwa penyidik kejari yang telah mencari kejari dan menurutkan kejari dan menurutkan murni, Saya mengatakan bahwa penyidik kejari dan menurutkan kejari Sementara Kasih Pitsus Kejari Tanjau Barat Sudarmanto mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan sedikitnya 30 orang terkait saksi dengan dugaan korupsi di Perumda Pengapuan tahun anggaran 2019-2021. Bahkan saat ditanya kenapa belum ada tersangka, Kasih Pitsus Mantu menyebut pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP. Dan nanti setelah diaudit BPKP keluar, baru akan menetapkan tersangka. Bahkan sejumlah dokumen telah disita dari Perumda Tirta Pengapuan, seperti SPJ dan alat bukti lainnya. Tadi sudah dilakukan pemisahan lanjutan kepada sekda Kompetenya Tanjau Barat, Agus Sanusi. Pemisahan tadi adalah lanjutan pemisahan pertama, yang telah terdekat pada hari Rabu minggu lalu. Karena pada saat minggu lalu, yang bersambutan tidak membawa beberapa dokumen yang kami perlukan. Yang tadi sudah dibawa oleh yang bersambutan, untuk kita verifikasi dokumen-dokumennya, kita kanyakan sudah selesai pemisahannya. Jadi ada berapa poin pertanyaan? Kalau seluruhnya kepada yang bersambutan sekitar 35 pertanyaan. Seperti seputar PGAE. Ya, pasti seputar PGAE.